Intro Halo guys, selamat datang di Salon Cajam Dan ini adalah episode ke-12 dari Newcastle United Remote kita Dan kalau misalnya kalian nonton video ini Tapi belum nonton video episode ke-11 Gue saran balik dulu ke sana Supaya nontonnya urutan gitu loh Karena gue tau Kalau misalnya gue upload 2 sekaligus gini Pasti kayak kalian tergiur dengan mungkin Judul video ini dibanding episode sebelumnya Kalian mungkin milih untuk nonton ini duluan gitu loh Tapi balik dulu Karena itu 2 pertandingan Crystal Palace dan Bournemouth Di episode sebelumnya juga lumayan seru Jadi ya, kalian bisa lihat jadwal kita di bulan Desember nanti Itu bener-bener agak-agak sakit sih Nanti kita bahas lebih detailnya Saat kita udah masuk di bulan Desember aja Karena sekarang kita masih di akhir November Dan kita bakal main 2 pertandingan Premier League di episode ini Sebelum episode selanjutnya Kita bakal melangkah ke perempat final Dari karabau cup dan itu penting banget pastinya buat kita Dan ya, ini dia Kita udah sampe di Old Traverse Dan mungkin ini ujian sesungguhnya buat kita Sejauh ini mungkin ini yang terberat gitu loh Walaupun waktu itu kita udah lawan Liverpool Kita udah lawan West Ham Dan 2 tim itu ternyata ada di atas saat ini Di posti pertabanan kedua Kelasemen sementara Premier League Tapi ini lawan United ya secara kualitas Walaupun ini kayaknya nama-nama Atau muka-muka pemain yang diturunan Yang menjual saya Mourinho, enggak Full tim ini nih Kapten mereka aja velain nih Keeper mereka aja Joel Pereira Bukan David De Gea Jadi menarik sih ini Udah jelas Mourinho ngeramehin gue berarti Padahal sebenernya pertandingan yang penting banget Kalian lihat United ada di posisi keempat Dan kita di posisi keempat Perbedaan poin kita di United 2 Jadi kalau misalnya kita menang Kita bisa di atas mereka gitu intinya Walaupun itu bakal sulit banget Karena kita away di Old Traverse Dan ya United adalah United gitu loh Dan ini line-up dari Squad Aswan Jose Mourinho Joel Pereira start di posisi Jaga Gawang Ada Joe Riley, Jones, Tuan Zebe Dan juga Blin Mereka pake 4 back Dengan Vela ini dan Matik di tengahnya Itu bakal parah sih Susah banget dilewatin pastinya 2 defensive mid mereka Lingard, Mikitadian, dan Martial Dan di depan Romelu Lukaku David De Gea di bench Pogba, Ibrahimovic semua di bench Jadi udah jelas mereka istiratin pemain sih ini Buat lawan kita Dan Semoga aja kita bisa Bikin Mourinho Ngebayar kesalahannya itu nanti Dengan kita dapet Kemenangan pastinya Oke jadi untuk Newcastle United ini dia Starring 11-nya Darlow Gamesh Ada LaSalle, Sembemba, dan Makilo pastinya Dan 4 pemain di tengah Nggak berubah Atsu, Asnawi, Shelby, dan Paras Begitupun dengan 2 seraka kita di depan Mitrovic, dan juga ada Mamstrong Sejauh ini penampilan ada Mamstrong Bener-bener luar biasa 5 pertandingan 4 goal buat Newcastle United Dan itu pasti mencapai yang Lebih bagus dari semua pemain Depan kita gitu loh Jadi ini dia dari Old Travert Kepala pertama udah dimulai pertandingan Newcastle, dan juga Man United Kita Arian Soalnya bertutupkan Tony Marshall di Sisi kiri Merhasil diantisipas sama Susu Gamesh Good job Si bola ke Asnawi Oke kita berhasil keluar dari Tekanan mereka Di menit-menit awal Saya lihat pasing-pasing pendek Yang diperagakan Main-main dicastle Gamesh Menurut True ball ke Christian Atsu Bol yang sangat bagus Di menit ke-11 Bawang Atsu Sempatan banget Christian Atsu Kekir dan goal Buat tim tamu Itu asli aneh banget Si Back United Gue nggak tau Dali Blin Dimana Karena Blin itu harusnya Ngejaga Atsu Blin itu left back mereka Main di kiri harusnya Dan itu true ball yang luar biasa Bagus dari Jesus Gamesh Tadi lihat deh Ngebelah pertanian mereka Dan Blin dimana Nggak ada Lihat deh Bener-bener ilang Blin Gue nggak tau dia kemana Semuanya ada Back mereka Joe Riley Jones Sama Tuan Zebe Ada semua Cuma Dali Blin yang ilang Dan itu yang dimanfaatkan Sama Christian Atsu Celah itu Dan bukan cuman Atsu Bahkan mungkin Jesus Gamesh Dari posisi right back Udah ngeliat Nggak ada Blin Kasih aja bola true ball ke depan Dan lihat Atsu dengan finishing luar biasa 3 gol di Premier League Dan kita unggul 1-0 Di Old Trafford Plone United Luar biasa Kita Rian 21 kasih ke Lingard Hayat mener 1 ini Shooting Lingard Dan Darlow Harus melakukan Tip keluar tadi Kalau nggak berbahaya banget Kita Rian Corner kick Kasih ke tengah Buang place No Marshall dia kena tiang Darlow buang gitu Wih Kayaknya good job Tinjuan Kayak lain nih Soalnya itu horror juga tadi Tinggi dia Dua-dua udara Lingard Kasih kuasanya bola Coba untuk cari celah Untuk crossing Dapet dia ke celahnya Dan Vela ini Sundulan Dan lagi-lagi Darlow Good job Good save Hasil mengamalkan Gaul kita Masih Keunggulan kita Bertahan Asnawi Bisa hasil turbo Ke Adam Armstrong Come on Bisa counter lagi kita mungkin Counter kita matikan dari tadi nih Adam Armstrong Masih Armstrong Sangat bagus Ini lagi kiri dari Armstrong Oh target Pergerakan udah bagus banget sih Armstrong Sayangnya Finishingnya Oh defluck ternyata Kena punggung dari seorang Phil Jones tadi Makanya bola berubah arah Kalau keras dari Jonjo Selvi di tengah Dan dua kali Jonjo Selvi Masih play on Kata Wasid Joe Rayling Masih bola Main Kidal yang main di right back buat United Kasih ke Romelu Lukaku Main yang sangat berbahaya Pasti crossing ke tengah Asus Gamez Luar biasa Defense-nya Ini Gamez sejauh ini sih Solid banget sih Dan pertandingan dihentiin sama Wasid Hapir Makilah yang dikasih kartu kuning Padahal tadi Jonjo Selvi pelanggaran lumayan keras sih Dua kali berturut-turut lagi Tapi ini Makilah yang emang Dari belakang Ambil kakinya Linggar tadi Asnawi kasih kemi trofik Overtop ke Adam Armstrong Di punggung jumbang pertama Joe Riley Gagal tadi Sela ini Dan Ya Bawa pertama berakhir Dan kita masih menjaga keunggulan Hato Kosong kita Berkat goal dari Christian Atsu tadi Itu goal bener-bener blunder mereka banget sih Entah Dia libelin ilang kemana Gak ngerti gue Lagi makan baso di depan kali Yang jelas itu Kita bisa manfaatin itu Dan kita bisa pertahanin score ini Sampai Akhir bawang pertama itu luar biasa Bagus sih Gue yakin babak kedua Murnya bakal turunin main-main kayak Pogba sama Ibra sih Asnawi Liat Saat bagus dari Asnawi Pede banget Dia maju ke depan Kasih ke Adam Armstrong Coba syuting Aik kiri Astaga Kena tiang Kena tiang Dan Bola mantau kebawah Tapi gak ngelawatin garis Sayangnya Tadi kan Kasih ke luka aku Men defense guys Zlatan udah masuk ke lapangan Masih Zlatan Good save Gerdarno Wah gila Ini udah mulai mengerikan United ini Vela ini ditarik keluar Dan itu dia Paul Pogba Zlatan udah masuk Pogba udah masuk Murnya udah Mulai menyesal mungkin Gak mainin Pemainan utama dia Dari awal pertandingan Shin Atsu Sika Mitrofic Dapet kah? Yes Masih bisa dapet Mitrofic Liat kuatnya Mitrofic Kasih ke tengah Ada Euse Peres Kemud Peres No Sempatan buat kita pastikan 3 poin di Old Traverse Tentu goal yang bisa Bikin pertandingan ini Berubah di jalannya Karena kalo misalnya Seti satu goal doang Masih Horror banget Gila sampe akhir pertandingan Mikitarian Liat pergerakannya Futurok dan Mikitarian Come on please Sylvie good job Liat itu Intercept ini bagus banget Dari Sylvie sih Kalo gak luka aku itu Bener-bener goal asli Chemical Meron Bakal gue masukin Gantiin Aslami Bahar di tengah Matrici di kanan Dan Gale mungkin bakal masuk Merino ini Sejauh ini Pernah-pernah luar biasa sih Kalo masuk dari bench Kayak itu mungkin Dia bakal berguna disitu Penampilannya oke banget Kayak 20 menit Sisa pertandingan Pogba sekarang Liat Makilo luar biasa Masih diambil Pogba lagi Come on please Kuat Mbemba Good job Defense yang bagus Tidak main-main kita Kio sekarang Sika Junju Shelby Balik lagi ke Makilo Coba toko overtop Asikai Jose Perez Hasil diantisipasi Yang sama Joe Riley 5 menit terakhir pertandingan Dan 5 menit Untuk kita pertahanin Keunggulan ini Dan kita bakal dapet 3 poin dari Old Travert Matrici C'mon Kosong banget Ricci kasih ke tengah A Doid Gill Wah Joel Perez Dari tadi Bola-bola kayak gitu Ditahan semua sama dia Bola satu lawan satu Martial Berbahaya Kasih ke Tuan Zebion Naik ke tengah Naik ke depan maksudnya Under Herrera Kasih ke Zlatan Ibrahimovic Please Pertahanan kita liat Ini bersolid banget Dari tadi Under Herrera Sampai bingung mereka Dan Shelby Takal yang sangat bagus Bersih itu tadi Buang Yes Full time whistle Berakhir udah pertandingan Dan kita berhasil dapet 3 poin penuh Di Old Travert Ini luar biasa sih Ini pertandingan terbelat Kita sepanjang musim Dan kita berhasil Dapet kemenangan Dan ini kemenangan yang Sejauh ini sih Terbaik sih Walaupun itu goalnya Kita dapet Secara mungkin Tanda kutip Dikasih sama mereka Sama Daly Blin Tapi ya Apapun itu Gue ambil sih 3 poin kok Di Old Travert Bayangin Dan ini artinya Kita sekarang Poinnya lebih dari United Kita di atas mereka sekarang Dan bener-bener Even di match Banget pertandingan nih 6 shot sama-sama Dan position bahkan Menangka yang unggul Jesus Gomes Tidak ratingnya Tinggi banget 9,5 Karena tuh asisnya Asis dia tadi Dan sepanjang pertandingan pun Penampilan dia solid banget Dan actually Gue gak nyesel Mencoba Mainin Jesus Gomes Di posisi kanan Gantiin Yedlin sementara Karena penampilan dia Luar biasa bagus Dan berarti Emang gue tuh Harus coba-coba Pemain Lain gitu loh Di Newcastle Karena ternyata kita punya Beberapa main yang cukup oke gitu loh Gomes sama udah gak muda gitu Tapi dia punya kualitas itu Dan justru mungkin justru Karena dia senior Jadi bagus Dan Bemba naik ke 78 Overall ratingnya Which is good Dan kita ada di posisi ke 3 Di kelas main sementara Premier League Setelah 12 pertandingan Luar biasa gak tuh Liverpool sama West Ham Masih kokoh di atas United sama City Kita tinggal di bawah Gila gak sih Ini bener-bener musim Yang luar biasa Menurut gue sih Dan ah ini nih Kita selawan United Kita menghadapi Watford Yang ini Semua Tim yang kita lawan Di episode ini tuh Ada di top 5 Dari Premier League Ada di atas semua Ini 2 pertandingan Yang luar biasa besar Buat kita sebenernya Dan lawan Watford ini Juga gak mudah pastinya Karena mereka Mereka gak cuma Di FIFA bagus loh Mereka di real life Juga penampilan luar biasa Di Premier League Dan di FIFA apa lagi Udah terbukti dari Kelas main sementara Premier League Mereka lebih baik Bahkan dari Arsenal, Chelsea Spurs United, dan City Mereka di posisi ke 4 Sekarang kita di posisi ke 3 Jadi ini bener-bener pertandingan Yang penting banget buat kita Karena ini juga bahan Menentukan posisi kita Nanti di akhir tahun Seperti apa Karena menurut gue Kita kalau misalnya Kita bisa dapetin poin Terus banyak-banyaknya disini Kita harus dapet sih Ntar bulan Desember tuh Jadol udah bener-bener kacau banget Kayak seminggu kita main 2 kali tuh ntar Udah tau sendiri Para Milik segila apa Kalau di musim dingin Di bulan Desember Oke jadi ini dia Pertandingan kedua Di episode ini Jamal Lascells Sekali lagi memimpin Makan-akan-akan keluar dari tunnel Siap Menghadapi Watford Di St. James' Park Dan pemain-mainnya Kita masih sama Kayak Pertandingan United tadi Dan susu JMS kali Gue masih sempat untuk main Di posisi right back Dia pemain terbaik kita Obviously Di pertandingan United tadi Jadi Gak ada alas untuk gue ganti dia Dan Yedlin harus bersabar Dan dia harus bener-bener step up sih Kalau dia mau tempatnya Gak tergantikan sama Gamesh Karena Sejauh ini Gamesh luar biasa bagus Oke Posisi menjaga gawang Darlow pastinya Gamesh, Lascells, Mbemba Dan juga Makilo Start 4 Main bertahan kita Untuk main bertahan kita juga gak berubah Atsu, Asnawi, Shelby Dan juga Paras Dan Duet Setelah akhir kita Mitrafic juga dengan Armstrong Sejauh ini formasi ini Luar biasa bagus Padahal kayak gue tuh gak pernah pede Main pake formasi 4-4-2 Tapi ternyata ya Kita harus sadar bahwa Ya kita Siapa sih Kita tuh tim promosi di Premier League Yang artinya kita Most of the time Kita harus defense Dan ternyata taktik itu berhasil banget Defense, counter attack Possession Dan liat Kita ngalahin United Di kandang mereka Dan ini Watford adalah tim Yang ngalahin pake formasi 5-back Jadi ini mungkin bakal Sedikit banget sih Kesempatan untuk kedua tim Karena udah jelas Kedua tim Fokus defense nih Ada Calobah dari Chelsea tadi Main tengah dari Watford Dukure juga ada disana Main-main berkualitas Dan ini dia Pertandingan yang mungkin Kalo misalnya kita menang itu bisa Kokoh di top 3 sih Karena Watford di bawah kita Dan tadi yang kita kalahin United juga di bawah kita Jadi bakal jadi pertandingan yang Menentukan banget asli Khususnya sebelum kita Menghadapi bulan Desember Yang sangat gila jadwalnya Oke King of War pertama Udah dimulai dari St. James' Park Tandingan antara Newcastle Dan juga Watford Ini dia Daniel Calobah Main yang berbahaya Kesehatan dari Charles Leeson Balik ke Calobah Shooting di awal-awal pertandingan Menit kedua Dan hampir berbuah gol Buat Watford Tendangan dari Calobah Main yang Lumayan berbahaya ternyata Di Zeperez Ya Langgaran itu set Calobah lagi-lagi 10 menit pertama Spotlightnya ke dia semua sih Kartu kuning langsung dari wasit Oke Menarik Takal dari belakang sih tadi Terhadap Ayu Zeperez Yap itu dia Bener-bener gak Kena bola sama sekali Itu kaki 100% Dan pastinya untuk main tengah Sudah dapet kartu kuning di awal-awal Bakal bikin gerakan dia Jadi kendor sih Armstrong Kasih bola ke Mitrofic Dan Lalu lurus ke Keeper Watford Kan Aziz Kersianatsu Kontrol sangat bagus Balik bareng ke Shikardom Armstrong Kemohon Armstrong masih Dan pelanggaran Oke Terdapat sempatan dari free kick Ini menangkan oleh Armstrong Dan Asnawi bakal gue kasih sempatan Untuk ambil ini C'mon Masih Asnawi dan Mundur tiang Dapet lagi Masih Asnawi shooting Kayak kiri Kemud Wah itu bagus sih Lihat gak Kecerdikan seorang Asnawi Fake shotnya itu loh Dapet banget tadi Dan ternyata kayak kiri Dia actually lumayan kenceng itu loh Safenya bagus dari keeper Watford Asli Sayang banget Ngejadi goal Gila itu Harus dilatih lagi sih free kick Kayak Asnawi Kasih ke Mitrofik Mitrofik Kasih ke Adam Armstrong Shooting dan Aduh tipis Di atas gaung dari Watford Serangan-serangan kita lumayan berbahaya Lihat ya Passing-passing kita 1-2 gitu dan Aduh itu tipis sih Asnawi Kayak Yose Perez Tenang dia tadi balik Ke Asnawi lagi Kasih John Joe Shelby C'mon Shooting jarak jauh Dan John Joe Shelby Lagi-lagi masih off target Di penghujung bawak pertama Masuki Juni time Dan Asnawi Takannya tadi lumayan keras Oke Nggak bahan kasih kartu Nguhasil Oke Cuma hasilkan free kick Karilo Masih ke tengah Andre Gray Asnawi lagi-lagi Berhasil buang bola ke depan Good job Asi Calobah Watford Ngasain bola Richard Leeson Shooting dan Hah? Itu kena tiang ya? Wah gila Gagol itu Dan itu dia akhir Di bawak pertama Gila kedua tim Bener-bener sama-sama punya Kesempatan sih Dan nih Babak kedua Bakal penentuan banget Karena pemain-main Watford tuh Bagus-bagus Ternyata asli Calobah yang gue Nggak expect Bakal Offensively good Ternyata dia Punya beberapa kesempatan Tadi bawak pertama loh Karena Calobah Gak cuma bisa defense doang Oke Masuk babak kedua Serang Gray Kasih ke Calobah Lihat Naik ke atas dia Dan shootingnya Untungnya masih tipis Hajar Samping gaung kita Richard Leeson Lihat main luar biasa Cepat dan Aduh Itu tackle-nya Lumayan fatal sih Hampir Mangkilo Dan Jangan sampai kartu merah Sumpah Kayak cuma kartu kuning Gak apa Karena itu Bener-bener serangan mereka Kita Anti-in disitu Larinya Richard Leeson Dan untung Karena mungkin Mangkilo bukan Pemain terakhir Jadi gak dikasih kartu merah Mau asir Cuma kuning doang Gray Masih Watford Tulis nyerang kita Dukurnya Barik ke Gray Berbahaya Montpliss Defense Kayak lihat Gamesh sama bewa Sampai tabrakan kayak gitu Demi Menjaga pertahanan kita Lari dia Gak ada yang bisa kejar Si Atsu Cuma untuk crossing ke tengah Ada Mitrovic Come on Waduh Waduh itu kesempatan Lagi-lagi loh Mitrovic Sundulannya masih bisa Ditangkep sama Carnesis Yang bener-bener tenang banget 10 menit Akhir pertandingan Gray Kasih ke Richard Leeson Di sisi kiri Contoh crossing Tengah ada Carillo Di sana Sundulan dari Carillo Oh my god Tipis Tipis Asli Pergantian main Dan mungkin gue bakal Cuma untuk ganti Formasi sedikit 4-3-3 Mungkin gue bakal coba Karena Obisly kita butuh Gol Dan kayak Yaudah ini Hidup otomatis Menurut gue Kalau Gol Dapet Gol Kebobolan Kebobolan Dapet Gol Bakal main di kanan Matt Ricci Bakal masuk Dan Rolando Arnz juga Ini bener-bener All-Ototech gue Dua pemain sayap Gue mainin di tengah Jadi lima pemain Tipikal menyerang Di depan Buat Nick Castle Di 10 menit terakhir Oke 7 menit terakhir Shelby kasih ke Matt Ricci Rolando Arnz Lihat pertahanan mereka Lima pemain Untuk lawan tiga Tapi lokasi overtok Kemi-trophic Yang masih terlalu jauh Sayangnya Dan ini 4-3-3 Hasilnya lumayan Asik sih Walaupun Kayak lain di tengahnya Agak kebahaya aja Abacele Shelby Wih Wih Itu horor sih Terakhir-terakhir Tadi untungnya Masih off target Goal kick Wih hati-hati Sumpah sih Cels kasih ke Gomes Jogos Shelby Serangan terakhir Mungkin Butnik Castle Nope Pasit meniup Peluit Tanda berakhirnya Pertandingan ini Dan Akhirnya kedua tim Harus berbagi poin Berbagi angka Dan Gue gak tau Apakah United sama City Bisa Menggeser kita Atau Watford Di top 4 Tapi Ya satu poin Not bad lah Karena Watford Timnya luar biasa banget sih Penampiran mereka solid banget Dan mereka emang Sejak awal udah main Pake 5 back Yang kita tuh Sulit banget gitu loh Karena kita terbiasa main defense Terbiasa main Counter Di saat kita Harus Maju nyerang Harus keluar nyerang Beda Jelas Dan kita actually punya beberapa Sempatan yang bener-bener Bagus tadi Mereka juga sama Tenang-tenang mereka Beberapa yang kena tiang Segala macem Asnami dan Junior Shelby Penampiran ini Bagus banget sih Di tengah tadi Karena bener-bener Bikin balance Dan Pergerahan-pergerahan Mereka juga oke banget Sebelum kita switch ke Formasi 433 Yang ini kalau misalnya kita tadi Switchnya di menit ke 60an Sih bisa beda sih Karena 433 bener-bener ya Nyerang banget Dan itu Harusnya Lebih cepat gue ganti Jadi mungkin tuh Pelajaran buat kita next match Kalau kita lawan tim yang emang defense Mungkin kita harus langsung Ganti formasi nyerang Secepat mungkin Karena tadi 10 menit terakhir Kita actually Lumayan gitu loh Udah hampir istilahnya Ngebongkar pertahanan mereka Cuma belum aja Karena cuma 210 menit tuh Buat formasi itu bekerja Dan Freddie Woodman Naik ke 71 Progress cepet banget Tim main 1 ini Luar biasa 80 nyampe sih dia Menurut gue Di series ini Oke jadi itu bakal jadi akhir Dari episode ini Dan bisa lihat di episode selanjutnya Kita bakal menghadapi Southampton Watford ketemu City QPR ketemu Crystal Palace Dan Wolves ketemu Everton Dan ini kelasemen sementara Premier League Di akhir bulan November Sebelum kita menghadapi Jatuh gila di bulan Desember City naik ke posisi ketiga Kita masih di posisi keempat Dengan 22 poin Dan West Ham terbang sih 28 poin Di atas Liverpool di posisi kedua Watford United Dan Arsenal, Everton, Chelsea Di posisi 11, 12, 13 Oke menarik Jadi mungkin itu bakal jadi Akhir dari episode ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Terima kasih support Terima kasih sejauh ini luar biasa Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys I'm just like you If you only knew I'll see you in the next one sub indo by broth3rmax